Halo warga gaming semua, kembali lagi di podcastnya Gamers by JPL Podcast ini berisikan pendapat dan keresahan dari para kru JPL So, welcome to the podcastnya Gamers Kembali lagi dengan saya Oli Foroman akan membahas mengapa e-sport dianggap remeh oleh para orang tua Masih bersama Bung Andres disini ya, masih kita berdua tentunya Halo warga gaming, semuanya ini lanjutan dari podcast pertama Jadi ya mohon maaf kalau dua teman kita lainnya masih belum bisa hadir Oke, kita kembali, kita langsung ke topik aja ya Bung Andres ya Mengapa, pendapatnya Bung Andres nih, mengapa e-sport ini ditolok oleh para kaum tua gitu Kaum boomer, kaum boomer lah Mungkin gini sih, karena kalau menurut gue sih e-sport masih sesuatu yang seksi Mengapa itu kalau seksi? Ya kalau kita ngomongin seksi ya ada yang suka ada yang enggak gitu kan Menurut gue sih karena mungkin ini industri baru pertama Terus juga ini kayaknya, kalau kita ngomongin game dulu lah, jangan kejauhan ke e-sport Ya dulu dampak game kayak mana sih gitu kan Ya mungkin Bung Andres juga pernah merasakan era-era bolos buat kewarnet gitu kan Era-era main PS, nyolong duit orang tua mungkin Ya mungkin orang tua nganggepnya game itu kayak gitu E-sport juga sama mungkin, mungkin itu Terus kedua mungkin balik lagi ke industri baru Kalau kita ngambil contoh tarik ke belakang, mungkin dulu di jamannya apa? Kedinasan ya, stun Mungkin dulu di jaman stun, orang-orang tua juga enggak percaya gitu kan Enggak percaya apa sih ini Tapi sekarang orang berbondong-bondong Mungkin ini yang sedang dirasakan industri e-sport Khususnya di tanah air lah, orang-orang belum pada percaya Mungkin salah satu ini sih, dampak sayangnya orang tua lah Iya Ke anaknya gitu Kalau mau ngomongin sendiri, kenapa nih? Kira-kira pendapatnya? Ya, kalau pendapat saya sama aja ya Karena industri e-sport ini, industri yang baru tentunya Masih seksi juga? Iya, masih seksi juga Seksi-seksi apa nih model? Aduh, sorry, sorry, sorry Oke lanjut Ya dan tentunya, ya itu tadi Banyak juga dulu kan, kalau kita masih jaman sekolah itu Sengaja bolos-bolos untuk main game Nah disitulah pandangan orang tua itu Mengapa e-sport ini belum bagus? Kira-kira lu ada enggak solusi enggak sih? Kalau ini, gimana sih ngeyakinin orang tuanya gitu? Solusi? Ya, solusi sih kalau untuk meyakinkan orang tua itu Kita itu untuk Ya harus terus latihan, enggak apa-apa bu Enggak apa-apa bolos Enggak apa-apa bolos gitu Enggak apa-apa bolos ya Ini tidak di Patut dicontoh Maksudnya kita harus terus latihan Harus di luar jam sekolah Dan kita harus memberikan prestasi Oh ya Untuk membuat orang tua kita bangga Disitulah Tapi kalau lu belajar dari salah satu Belajar Onik kalau gue enggak salah Sorry gue lupa Gue lupa nickname-nya Dia itu pernah menang Tapi tetap disangka orang tuanya Apa, dia malah nyolong gitu Gimana tuh? Kalau itu tergantung juga emang ya Mindset lagi Iya, mindset lagi Tergantung orang tuanya Kita harus memberi kepercayaan yang lebih Tentunya pastinya Salah satu pemain Onik itu Sepertinya pernah berbohong gitu Sampai orang tuanya tidak percaya Allahualam 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 Tapi Kalau menurut gue sih Balik lagi sih Itu Pasti mindset Yang kedua Kalau Kita butuh pembuktian sih Bukan omongan Iya enggak sih Kita butuh pembuktian Tapi bukan cuma omongan gitu Lu harus berprestasi Kalau orang tua lu yang sekarang Enggak percaya ya Lu harus berprestasi Ini juga pernah di Apa ya Diminta saran sama Salah satu warga gaming Di Saat itu Instagram JPL itu Buat question gitu Dia Minta saran Meyakinkan orang tuanya gitu Dan Menurut gue sih Lu harus berprestasi Itu salah satu kuncinya itu Harus diprestasi ya tentunya Ya mungkin Kalau Salah satu Jalan keluarnya ya Ikut online mungkin ya Online dulu Dulu itu Kalau pernah denger tuh Luksi dan Suksi itu Awal-awalnya itu Ikut game online itu juga Oh iya Mengapa orang tuanya Bisa percaya gitu kan Oh iya iya benar Salah satu di podcastnya Bro Pasta Kalau kalian Caster ternama Ya caster ternama Di Indonesia Kalau dulu itu Suksi sama Luksi itu Awal-awalnya itu Ikut game online Game online luar negeri malah Untuk game online Malaysia Ya server Malaysia Emang banyak kasus kayak gitu Ke Aura juga pernah Ikut squad Malaysia Emang banyak kasus Jadi intinya Lu harus ngelakinan orang tua Terus Menurut gue sih Selain ngelakinan orang tua Ya Tetap sabar aja Gitu Harus sabar Gimanapun juga ya Banyak orang yang gak suka Apapun profisi lu Lu polisi sekalipun Banyak yang gak suka rakyat Gitu Apalagi kalau balik lagi ke seksi ya Ini seksi banget Apalagi baruan Baru berapa tahun sih ya Baru 2003 tahunan ya Ya 2017 Sampai 2020 lah Kalau kita inget Tapi ada juga loh Orang tua yang udah peka Ya banyak Apa sih kesan lu Sama orang tua yang udah peka Ya Tentunya Untuk orang tua Yang sudah peka ini Kami sebagai anak ini Mengucapkan terima kasih ya Tentunya Ya Karena sudah percaya Kita ngelakilin di APL Terima kasih banget Apalagi yang kontestan Orang tuanya Yang gitu Respek banget Orang tuanya support Anak-anaknya itu Luar biasa itu Untuk Membelikan HP yang Recommended Luar biasa Orang tuanya itu Sampai orang tuanya Tidak makan Itu salah Kalian Kalian jangan Menangis-nangis Untuk yang masih Di bawah umur mungkin ya Jangan nangis-nangis Kalau belum beli Orang tuanya Gak apa-apa Belajar aja dulu Kayak Gak bisa Kayak HPnya itu Belum bisa Untuk main game Yang bagus gitu ya Kita kalau ngomongin kentang ya Banyak orang Alasannya itu kentang Kenapa sih Kira-kira lu Kentang itu Berpengaruh gak Ya tentu Ya pasti berpengaruh Kentang itu Karena Saat kita main Itu salah Kayak Kalau kita main PUBG Kalau HPnya kentang itu Kalau kita Ketemu musuh Nge-premnya itu Luar biasa Ngedelay juga Aturan kita nembak Jadi gak bisa Tapi bukan jadi alasan utama juga dong Ya tentunya itu Sebagai alasan juga Tapi kok menurut gue sih Gak bisa jadi alasan juga Lu misalnya Lu sekarang nih Misalnya pakai HP Aduh kita gak boleh sebut HP yang kurang ini sih ya Kurang support lah gitu Terus lu dikasih Salah satu logo HPnya dengan logo Buah-buahan iPhone lah Kita sebut lah Misalnya iPhone 11 Pro Max Yang sering pakai Pro Player Ya Lu kalau gak ada skill ya Percuma Ya gak sih Ya lu kalau gak ada skill Percuma Ya menurut gue Manfaatin aja Apa yang ada lu sekarang Jadi Jadi ketika lu ada Apa namanya Handphone Atau sesuatu yang super Ya lu udah terbiasa Tapi Harus skill itu lah ya Ya skill Skill dulu lah Skill dulu Skill dulu lah Baru skill Kalau skillnya udah bagus Boleh lah beli HP yang bagus juga Ya Ketika lu ada prestasi Ya boleh juga lu Minta ke orang tua Orang tua juga pasti super Ya Menurut gue Tapi Balik lagi Gue aja gak ada Gue aja yang ngurus gini Gak Gak kena super gitu Awal-awal dulu Tapi ketika Gue ada sebuah pembuktian Ya kena support juga Ujung-ujungnya Kalian Harus sabar lah Harus sabar Harus sabar Biasanya selain orang tua juga Orang-orang terdekatnya nyaci Nyaci Cacemaki gitu Kayak apa sih Lu Profesi halu gitu Tapi Syukur banget ya Alhamdulillah Beberapa hari lalu Esport itu diakuin sama Kony Kita ngebrahwain berita di Cabur ya Cabur olahraga Iya di Kony Namanya PBSI Pengurus besar esport Seluruh Indonesia Pengurusnya itu Salah satunya Pembina Pengawas ya Lupa gue Pokoknya Bapak San Diego Uno lah Jadi salah satu Pengisinya disana Tapi Harapannya apa sih Harapannya setelah Setelah ini Setelah resmi Menjadi cabang olahraga ini Esport ini akan semakin besar Dan semakin Banyak tumbuh-tumbuh Para pelair yang bagus Amin amin Semoga para orang tua juga Percaya Semoga orang tua Dan tentunya disini Titiknya Orang tua itu harus percaya Seharusnya gitu Karena pemerintah saja sudah percaya Sangat percaya gitu ya Kayak apa sih Percaya Orang tua seharusnya Seharusnya orang tua percaya lah Jangan posesif Kayak hubungan lo orang nih Yang denger Mungkin yang pacaran Ya Mungkin orang Ngerasain lah Apa artinya posesif gitu ya Tapi Menurut gue sih Ya Sekali lagi Itu baik lagi sih Lo harus sebuah pembuktian Jangan cuman pengakuan-pengakuan doang Dan jangan cuman Ya Bolos-bolos Gak ada arti ya Satu lagi pesen gue Kalaupun lo dicaci Itu harus dibakar jadi energi Supaya lo termotivasi gitu Jangan menangis di ujung kamar Jangan menangis di ujung kamar Marah lo malah nge-troll di dalam game Ngomong-ngomong Nge-troll di dalam game Lo sering gak? Jujur Lo sering gak nge-troll di dalam game? Sering sih ya Sering Troll nge-troll gitu Sering Game apa? Ya kalo game Mobile Legends itu ya Paling seneng gitu Kalo nge-troll itu Karena Bisa membuat Orang itu jadi toxic Dan permainan jadi seru tentunya Ya seru pada saat kita kalah Memang gak ame orang satu ini ya Tapi kalo gue sih Sama sih Mobile Legends Biasanya gue pake parsa Asal gue luarin Skill 3 nya Door-door Kalo gue biasa nyebutnya PUBG juga kok sering Biasanya kalo PUBG nge-trollnya Gue buka parasut pada saat itu Tapi semua itu ada waktunya ya Gak seharusnya kita harus nge-troll Nge-troll terus Jangan juga lu nge-troll di turnamen Bangke Lu nge-troll di turnamen Lu kira jago Ya jangan juga nge-cuit juga Iya Jangan sampe ya kalo nge-troll di turnamen Jangan sampe ya Gara-gara tadi lu harus berhasilu Menghalalkan segala cara Iya Jangan sampe Karena bisa merugikan orang lain Contoh yang terbaru sih Dari JPL Pada saat ini Turnamen kemarin apa? Ya Salah satunya itu PUBG Korea Spektatornya nambah Luar biasa itu Bisa merugikan panitia Dan peserta Peserta itu bisa nunggu Sampai jam 12 malam Itu baru main Iya Bener-bener Bener banget sih Menurut gue sih Yang kayak gitu Udah lah kurang-kurangin Gak ada guna Jago juga Menurut gue sih gitu Kalo lu emang jago ya Bukti ini di game Bukan seorang spektator Lu mau ngerusak orang Ya gak gitu caranya Lu mau menang Gak gitu juga caranya Atau uangnya juga gak besar gitu ya Ketauan lu bakal di-ban Sama banyak orang gitu Banyak kan kasusnya ya Lu pernah gak Lu pernah Lu juga ngisi ini kan Youtubenya JPR Iya Pernah lu kan ngebahas Ya Cheater-cheater yang Kena suspend lah Dari timnya Banyak itu ya Ada yang Ayah yang dilarang Atau main game Ada yang di Larang main di sport Iya Dendanya gede-gede banget Ratusan juta ke atas Tapi menurut gue sih Kalo kita balik lagi Kita ngebahas turnamen Menurut lu apa sih Kekurangan para yang buat turnamen sekarang Sampai orang Pasti kan orang tua gak setuju Karena adanya sebuah turnamen gitu kan Adanya sebuah Event Iya Menurut lu apa sih yang bikin orang tua Gak setuju anaknya ikut event Waktu sih kayaknya Satu waktu Waktu Waktunya maksudnya gimana Ya waktunya Kayak ya kalo turnamen online tuh Bisa sampe jam Dua malem Jam satu malem Kalo Ada cheater itu tadi Ya kalo ada hal lain Nah mungkin itu salah satu Yang bisa membuat Orang tua itu Gimana sama anaknya Melarang Gak setuju sih Iya Karena bisa sampe Sekolahnya keteteran Atau gimana Iya tapi Selain itu Kalo menurut gue sih I.O nya sih Ya maaf ngomong ya Banyak Banyak I.O. e-sport itu Bikin turnamennya Ya kayak Asal-asalan Maaf banget ya Maaf banget Kayak Sekelas Karangtaruna Iya Karangtaruna desa Menurut gue Lu kayak Misalnya PUBG nih deh ya Lu bikin room Lu turnamen Terus lu Hitung di Microsoft Word Selesai Iya Gak ada Spesial-spesialnya sih Menurut gue Oh maksudnya Ini ya Apa Desain-desain pentingnya Iya Kemasannya sih Kemasannya Bungkusnya Bungkusnya Menurut gue sih itu Makanya Nih salah satu nih Yang mungkin sering nanya Kapan bang Eventnya JPL bang Iya Kalo gue Ngwakilin JPL Ya sabar aja gitu Kita orang selalu Sebisa mungkin Ngasih konsep terbaru Muasin yang Mungkin yang udah bayar Dengan price-nya itu Lu dapet ini gitu Seenggaknya lu dapet poster Kalo yang terakhir ikut Lu dapet poster kan Ya Seenggaknya menurut gue Walaupun Toh amin-aminnya luka lah Lu ada yang lu dapet Ya Nah itu balik lagi Jeleknya Jeleknya itu ya itu tadi Lu misalnya Lu bayar berapa nih 50, 20, 100 Lu kalah ya tinggal kalah Gak ada pada apa-apa Lu kalah ya tinggal kalah Lu goodbye gitu Sama panitia Lu goodbye Thank you Lu gak ada pada apa-apa Lu ngerasain roomnya Udah itu doang Tapi Itu sih menurut gue Salah satunya Penyebabnya orang tua Lu gak setuju sih turnamennya Jadi banyak aspek Yang pertama Diri lu sendiri Yang kedua Yang bikin turnamen Yang bener Seenggaknya nih ya Misal Seenggaknya lu bikin poster deh Posternya gak usah bagus Lu ada poster nih Ini Anak Yang dapet turnamen Ini pesen yang bikin turnamen ya Ada foto Bisa dicuci Bisa diterima Di kamar Ditempel gitu ya Jadi orang tuanya Oh lu dapet ini nih 50 ribu gitu Ya lumayan Seenggaknya anaknya tuh ada Ada something lah Ada something yang Dichieve dari sebuah turnamen Menurut gue sih itu Tapi selain itu Apalagi ya faktornya Fisik sih Fisik Ada yang sampai matanya merah Sampai sakit Fisik Fisik Lu sendiri pernah gak Sakit gitu Gara-gara main game Ya Pernah ya Yang pastinya sakit mata Masa sakit mata tentunya Karena terlalu lama Terlalu lama main game Jadi sampai sakit mata Itu sih yang paling Sering itu sakit mata Masuk angin Kalau begadang Masuk angin Sakit mata Kalau gue sih ya bener sih Sakit mata Tapi Selain fisik Nyolong waktu Kadang Bohong Mungkin yang masih Di bawah umur Yang sering Maling duitnya orang tua Buat beli skin ya Gak usah lah Buat apa lu beli skin Kalau skillnya masih Kurang sama Walaupun skillnya bagus Kalau untuk nyolong tuh ya Gak ada guna Gak berkah Iya bener-bener Fun fact nih ya Kalau lu ikut turnamen Skalas MPL Itu semua skin lu dibukain Kalau itu turnamen Jadi kalau lu gak usah Sejago Kalau lu jago Nanti juga skin itu Dikasih sama pihak developer PUBG Mobile pun juga gitu Lu juara lu dikasih skin khusus Contohnya PMCO kemarin Zuxi-Zuxi Pemain BGT Itu dapet skin Bape Yang kita tau sendiri lah Harganya harus bakar UC Berapa banyak gitu ya Nah jadi menurut gue Gak usah lah Nyolong-nyolong duit orang tua Poinnya sih itu Yang pertama tuh apa tadi Waktu ya Waktu Terus I.O I.O nya Terus pengakuan lu Diri lu sendiri Prestasinya Sama Apa tadi Fisiknya ya Harus diguatin Fisik juga Terus Jangan bohong lah Sama orang tua Lu Kalau bisa ngomong Baik-baik Ke orang tua Misalnya lu Lu manggilnya apa tuh Mama Itu Ma Aku pengen Gabung e-sport Ya kalau Di sini nih Alhamdulillah Kalau enggak Ya enggak ada Kalau enggak ada ya Nyolong-nyolong waktu aja lah Ikut game online Kalau berprestasi Insya Allah nanti di izinin Iya Lu jangan bohong lah Sekali lagi Ya ini nih Udah segment Ini nih Hampir tadi Produser manggil 5 menit lagi nih Kita Bahas yang Happen What happen nih Soalnya 5 menit lagi Kita bahas beritanya Terbaru nih Berita apa tuh TV swasta Iya Global TV yang bikin Segment e-sport Khusus Kepada apa Lu gimana Ya Kalau pendapat Saya sih Bagus ya Iya Kenapa tuh Bagusnya karena ya Nanti itu kan akan membahas Mengulik Seperti-sport Lebih dalam lagi Dan bisa membantu Para ya Yang nontonnya itu Para Kayak orang tua itu Bisa tau Kalau e-sport itu kayak mana Toh orang tua juga Masih banyak yang orang TV Ya harus Diedukasi di e-sportnya Bagus Untuk Global TV Itu ya Respect lah kita Kapan diundang ya tentunya Tapi Kalau menurut gue Ada positif Ada negatif Ya Kalau gue ngomongin negatifnya aja sih Bisa jadi Segment Di Global TV Ya TV swasta ini Malah ngancurin Youtuber-Youtuber Ya Youtuber-Youtuber Karena gimana pun juga Dengan price mereka yang begitu besar Tentu mereka Kebeli lighting Kebeli apa Mereka bisa Gaji semuanya Jadi yang misalnya Youtuber Let's say lah KB Bung KB Terus Termasuk kita JBL TV Bisa mati Mereka kan tujuannya Mengedukasi Kita juga bisa mengedukasi Tapi Ya Semoga Tetap berimbang lah Yang bisa ngambil positifnya aja Ya Negatifnya jangan sampai Berdampas Tapi Kayaknya malah bisa Bisa juga menaikkan Youtube Kalau seperti itu Amin Amin Soalnya mereka Lebih mudah menjangkaunya Kalau Youtube Soalnya kalau HP itu bisa dipegang setiap hari Gitu Ya Lebih enak ke Youtube Itu kejadian sama net ya Ya Penatannya lebih banyak di Youtube Daripada di TV Satu lagi tuh Masih dari Temen ya Temennya GTV Ya Saudara RCTI Yang Menginginkan live streaming itu Tidak ada perbolehkan Atau Bukan tidak ada perbolehkan Kalau gak salah gue baca Ada perizinan khususnya lah Jadi kalau yang live streaming itu bisa Denda bahkan Pidana Menurut lo gimana? Ya menurut gue sih Mana ya Ya jangan lah Kalau kayak gitu ya Ribet sih lu ya Ribet Bingung Kalau kayak gitu Maaf banget ya Gue pengen ngomong RCTI ini Serius Gimanapun juga Kebebasan sosial media itu harus di Ini Harus di Bebaskan Yang bener-bener Bebas ya harus dibebaskan Kita orang nih JPL Bisa masuk pendana nih Kita sering Live tournament Masa iya Mungkin ada Dapet Privilege Kalaupun emang Kita Dapet nanti Mungkin emang Dapet privilege Kayak Mungkin kita bakal dibayar RCTI Atau pemerintah Kalau memenang benar Sidangnya terjadi ya Kita dapet Tapi menurut gue sih Jangan lah Matiin Orang-orang yang punya Karir di Youtube lah Kasian lah Iya Uang udah banyak Ini nih Ini gue kasih contoh Contoh paling deket deh Aura Iya Legendnya EVOS Mobile Legends Pensiun Dia ngapain sih Live streaming Live streaming di Youtube Di Youtube dan Ya apalah-apalah streaming lainnya lah Social media Seandainya Seandainya banget ya Kemungkinan terburuk Ini terjadi Aura mau ngapain Maling berat Masih bisa sih Masih bisa Dia jadi model Pro player Balik lagi di pro player Ya Dia butuh adaptasi lagi Tentunya Kayak Aura itu Udah punya anak kecil lah Iya Udah punya tahun Mas Eko Kalau denger ini Lu punya anak kecil Selama Dia juga bisa juara Menurut gue Ya lu mau ngapain gitu Misalnya Aura Terus Banyak lah pro player Just no limit Termasuk Pro player-nya Indonesia Mantan pro player-nya EVOS juga Kalau itu Live streaming itu Udah ditutup Ya diorang mau ngapain Gak ada Yang gue denger juga Honor JTP itu Gak langsung diterima Tiga bulan dulu Lu baru dapet honor Sama kayak Honorer guru lah Jadi menurut gue sih Udah lah Gak usah kayak gitu Terus juga Social media berkembang Kok lu malah gak setuju Sama aja gak setuju dengan Apa namanya Perkembangan dunia Menurut gue sih itu Menurut lu gimana Ya kalau Positifnya dulu deh Kalau positifnya apa Kalau positifnya sih ya Apa ya Bingung Mungkin Lebih Terorganisir aja sih Menurut gue Mungkin menurut gue sih Lebih terorganisir aja Menurut gue sih Ya Kalau misalnya ini Live streamingnya Lebih bagus gitu Tentunya Kita Pasti ini sih Harapan gue Jangan sampai lah Amin amin Ini terjadi Tentu banyaknya Profesi yang mati sih Menurut gue ya Terus ada lagi Yang sedang saat ini terjadi Turnamen MPL What happened dengan Duel Classico Epos RRQ Karena ini di rekam Mari Sabtu ya Belum Jadi ini Week ke Dua atau ketiga Tapi baru dua hari Belum Final day Menurut lu Kenapa Divers RRQ kalah Kalau menurut gue sih Kayaknya Kalau dari Epos ya Kalau dari Epos Kayaknya Karena terlalu Sering ganti-ganti Roster Adaptasi Kemistrinya Belum siap Kalau seperti RRQ ini Sepertinya Dia sudah Naik duluan Sudah apa Sudah Kemistrinya Terbentuk Kalau kemistrinya Sudah terbentuk Tapi Bintang Corenya Corenya Ini belum Belum matang Oh si Alba Yang gantiin Scene ya Nah Menurut gue sih Sama Kalau menurut gue Pertama Pastikan Mistri Kedua Kekuatan Ketiga Napsunya Tim-tim yang pengen kalah Itu pasti gede lah Di Fosar Kaya ini Bisa dibilang Tim besarnya Mobile Legends Indonesia Barcelona Madrid Kita ngomong Misalnya Contoh lah Ony Kita bisa bilang Munchen pernah berjaya Masanya Tapi apa yang terjadi kemarin Yang ngerti bola Ya Mereka tentu bernapsu Ngalahin Kita Sorry to say lah Aura mereka mungkin Nggak terlalu semangat Ngalahinnya Tapi kalau udah ketemu Evos R-Arky Itu pasti gede Ya semangatnya Kita ada di jumlah penontonnya Pasti gede Tapi Kemarin Ya kemarin R-Arky kalah Evos kalah Ngelawan Alter Ego Tuh Lu ngeliat Alter Ego sekarang Dengan komposisinya Ditambah Udil Lu ngeliatnya gimana Luar biasa ya Alter Ego ini Setelah ditambah Udil Tentunya Permainan mereka ini Semakin Ganas Semakin keaha Kalau corenya Charlie Boy tadi Mainnya Luar biasa Luar biasa banget lah Pasti Gila sih Kirlnya Terus Lagi hype juga Meta Digi Feeder Menurut lu Kalau menurut gua sih Kalau Kayak Digi Feeder Itu Strategi baru ya Luar biasa Kalau gak salah liat tadi ya Dari Finn Supportnya R-Arky itu Mati 26 kali Tapi Gak ngasih kemenangan juga Ujung-ujungnya Mungkin Belum terlalu efektif Menurut gua sih Belum terlalu efektif Kalau lu mau pakai Digi Feeder Sekarang-sekarang juga Tergantung tim juga ya Tergantung timnya Membutuhkan apa Nggak Kalau mau pakai Digi Feeder Nah terus kita balik lagi Ke Evos Evos tuh kalah Pada saat melawan Oni Di game pertama Mereka minta pause Nggak dikasih pause Katanya sih emang gitu Peraturannya Tapi Harus 5 menit dulu Harus 5 menit dulu Baru minta pause Kalau menurut lu gimana? Kalau menurut gua sih ya Gimana ya Kayaknya kurang ini Karena sekarang kan Nggak bisa Ngomong gitu Harus cuma angkat tangan Kayaknya Matianya kurang sadar Bukan kurang sadar sih Menurut gua regulasinya Iya regulasinya ya Kurang tepat Regulasinya Menurut gua sih Itu Seharusnya gak usah kayak gitu lah Regulasinya Kalau emang pun Harus dipaus Ya pausnya aja Tuh juga Gua kurang tau Seharusnya sih ada Ada panitianya yang dikirim Ke GHA masing-masing Mereka juga tau kok Kalaupun emang bohong Ya Ngomongin aja bohong Gitu Gak usah dipaus Tapi kan itu Sampai Instagramnya MPL tuh Nge-post Nge-post Bahwa Ini karena Peraturan Berarti Emang beneran ngelak Kalau emang peraturan Menurut gua sih itu Kalau lu tau Kasusnya One itu Sampai dia ngerestart HP Iya Sampai ngerestart HP Ngerestart HP Biar dia bisa gerak Tapi tetap gak gerak Gak bisa Menit ketiga Kalau gak salah Menit kelima ya One itu udah ngerestart HPnya Udah Login lagi Tapi tetap gak bisa Dan mungkin itu Berakibat lagi Ke arah mentalnya Iya Sampai mereka kalah lagi Lawan Bigetron Ya jadi Menurut gua sih Seharusnya regulasinya Mulai dipertimbangkan lah Buat Moonton MPL Terus Apa sih Revival juga Sorry Bukan revival Gua lupa namanya Mineski Sorry Mineski juga Kayaknya harus di Apa Diperbarui lah Perbarui lagi ya Peraturannya Atau juga ini Konsepnya online Jangan sampai Hal-hal yang kayak gini Malah merusak Seruan espor Karena bisa mengurangi Para player juga Parah loh Kemarin Apa namanya Jumlah dislike-nya Gila-gilaan sih Terbesar kayaknya ya Bisa jadi Sampai tembus 40 ribu ke atas lah Dislike-nya Itu parah Gara-gara Gara-gara Itu Peraturannya Tadi Sebelumnya Dislike juga Gara-gara Waktunya Tapi menurut gue sih Semoga Moonton Terus Mineski Selaku penyelenggara I.O-nya Bisa memperbarui lah Mengatasi Yang kayak gini Gak usah Terjadi lagi lah Semoga Karena kalau kita Lihat NPL ya Pendaftaran aja 15M Masa Lu kayak gitu Gak di CRP sih Itu sih Gua Ngekritik dikit nih Sorry ya Buat Temen-temen Mineski Mungkin Sorry banget nih Mereka dengan 15M Lu gak peduliin Seharusnya lu Dengan Price yang segitu besarnya Lu harus peduli lah Sama ekosistemnya lu sendiri Gimana Kalau amin-aminnya Ivo sudah males lagi main Gak ada seruannya Bukan gak ada seruannya Keseruannya Berkurang Amin-amin ya Ivo sudah ngambek Gak mau lagi Gak mau lagi dia Dia misalnya Gak mau lagi lah Kuturamain Divisi Mobile Legends Dibubarin Ya misal Tapi Semoga gak lah Kemungkinan gak Ya Gak ada seru lagi Lu ngadalin apa El Classico lu apa Ya mungkin sekarang Ada unik alter ego Unik alter ego Tapi Ivo Sarir itu Tetap selalu legend lah Di barat Kalau di bola itu ya Derby Milan Walaupun gak seru Ya tetap seru Kalau mereka ketemu Walaupun gak Sekarang di orang 2 Udah Kacir di bawah Udah kacir-kacir di bawah Tetap bagus Tapi kalau ketemu Tetap panas Tetap panas Jadi menurut gue Semoga amin-eski Memperbaruinya Terus kita Satu lagi Topiknya Mungkin saya jadi Topik terakhir ya Buat podcast kita PMPL season 2 What happened with the Alien With the champions Back to back The champions of the world Bigetron Bigetron that aliens Sampai kesalip posisinya Hampir kesalip Tapi Saat ini direkam Sih belum Hampir kesalip Ya bisa dibilang Trendnya menurun Kira-kira menurun Sepertinya faktor fisik ya Sudah menurun juga Faktor Fokus 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 Baru selesai turnamen Turnamen lagi Ya tentunya Strateginya sudah dibaca Ya pasti Strateginya sudah dibaca Rotasi-rotasinya sudah dibaca Mungkin itu Yang harus diperbarui Dari Bigetron Sepertinya ya Ya Satu lagi Menurut gue Sikerelahan Mereka pasti Kerelahan Kayak lu ngomongin tadi Habis PMUL Ke PMPL Satu lagi Tentunya motivasi tim-tim yang kecil Semangatnya ya Semangat tim kecil ini luar biasa Mungkin kalo lu yang main ya Lu kan cupu bang Mungkin lu kalo ngeliat ngenok Bigetron lu kabur Tapi ini beda woy Jadi semoga Bigetron Cepet memberikan permainan terbaik Sama semoga Bukan berarti kita ngejagohin Bigetron Semoga tim-tim lain juga Terus termotivasi lah Dengan adanya kayak Ion Terus Geek Farm Aura Itu yang udah meningkat permainannya ya Semoga Semoga termotivasi Tapi satu lagi Yang pengen gue high collect sih EVOS Ya kurang konsisten sih Abis dia juara PINC Dia malah nurun Pertanyaannya karena kehilangan para pemain-pemainnya Roster-rosternya Pergi ya Relah dilepas Ya soalnya EVOS yang gue liat sih Apa ya EVOS yang gue liat Mobile Legends Depan PUBG Ya sempet gue delirik lah Pas dia orang juara PINC Tapi abis itu Hilang Yaudah Itu aja Salah satunya yang mungkin sekarang lagi trend juga Di FF nya lah Ya Lumayan jago Lumayan bagus EVOS Bigatron 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 Karena di PUBG nya Ya semua orang juga tau Dan sekarang di Mobile Legends nya juga Sudah mulai Naik performanya Luar biasa Setelah itu kalau gue Onyx 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 Udil Jadiboy Anti-Mex Ya pokoknya Menurut gue sih Itu sih Ya Onyx Sama BTR Yang paling Imbang RRQ RRQ kita bilang kuat Tapi RRQ taillan loh Sementara RRQ Apa RRQ 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 Gak terlalu kuat lah Gak terlalu dominan Belum Menemukan Kemistri terbaiknya 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 Belum ketemu Dan Kita doakan juga Semoga RRQ ini Semoga Apa ya Semoga menemukan Kemistri terbaiknya lah Sampai Bertemu Tapi kemarin Sempat dapet WWCD Ya Selain itu juga Geek Farm Kita tau Berapa Season ini Geek Farm Terseksyap lah Dua Tapi di Papi WWL Mereka udah Mulai Mulai konsisten lah Mulai konsisten setiap permainannya Kira-kira Lu nih Sampai detik ini Kira-kira top 3 yang Muka Indonesia Di PMPL Menurut lu Seperti Kalau Gue sih kayaknya Bigetron Ini Mort Sama Ipos lah Ipos Kalau lu ini gimana Ini Apa Ony-Only lah Bigetron Pengalaman sih Pengalaman Terus Ion sih Ion ya Ion is for Ion is for Adeknya Bigetron Terus Ipos bisa Geek Farm Aura The Pillars The Pillars ya Tim baru Iya The Pillars Menurut gue sih itu Paling Yang positif sih Ion Kalau menurut gue Ion Sama Bigetron Kalau The Pillars Kemarin itu Hampir loh dia Hampir Dia ada tiga Terus pada saat Di Miraman Kalau gue gak salah Ditabrak Sama tiga tim Lupa gue Salah satunya Boom Salah satunya boom Ditabrak tiga tim Biar Gue gak tau Entah itu rotasinya Mereka gak ketebak Atau gimana Pokoknya ditabrak Dan akhirnya The Pillars Gagal Lolos Artinya itu bukan Harinya The Pillars ya Itu bukan harinya The Pillars Bukan momennya The Pillars Iya bener-bener Semoga The Pillars Bisa lah Gue pengen ngeliat Secara gitu kan Tim baru Jago Terus Hampir lolos Ya Semoga The Pillars bisa lah Kalau Semoga nunjukin permainan terbaiknya lah Dan Bisa lolos lah Semoga itu Ya mungkin Segitu dulu ya Pengalif ya Ini udah Udah cukup Udah Udah cukup Kalau mau dibahas apa Tulis di kolom komentar Kalau orang kurang suka Ya sorry to say lah Kalau gak suka juga Gak apa-apa Jangan lupa juga Follow social media JPL Facebook JPL Media Instagram JPL TikTok jangan lupa ya TikTok Abis ramai tuh video kita Youtube juga JPL TV Twitter Bacotan Gamers Jangan lupa juga Yang mau beli produk Ada dimana Pengalif JPL Cloud ya JPL Cloud Udah banyak desain-desain baju Yang cukup menarik Desain bomber Oh udah tutup Kita Hampir udah tutup lah Kalau lu denger ini hari Selasa Mungkin itu hari terakhir Jadi Semoga cepat Terus berkembang Salam esport Indonesia Salam esport Indonesia Terus berkembang Semoga MPL Di MPL Minggu depan memberikan Permainan terbaiknya Terus Kita balik lagi ke topik orang tua tadi Semoga Semakin banyak orang tua Yang mendukung Anak-anaknya Untuk bermain di esport Oke Karena esport ini industri baru ya Yang cukup menjanjikan Tentunya Oke Tuan Resta Gue Oli Furrahman Salam esport Indonesia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa